Hai testing karburator Hayati ke-192 Terima kasih buat Mas Abdul Haris Cengkareng Jakarta Barat buat Hayati ya Terima kasih telah dibeli Mas semoga tetap sehat di pandemi ini lolos lewat meleset dari kovid dan keluarganya diberikan damai sejahtera rezeki lancar Amin langsung tes rockchair langsung nyala cepat naik cepat turun gas kecilnya juga enak buat jalan macet-macet atau pelan-pelan enak ya berisi nggak ada seraknya saya yang serak malam oke jadi untuk Hayati ini ada yang penting juga selalu saya beritahu kan bahwa filter udaranya dibersihkan mesinnya juga diperiksa kesehatannya kompresinya ya skurklep ini untuk kompresi klep supaya mampat hisapannya banyak kalau hisapannya banyak mixture nya udara campur bensinnya ditarik ditarik ke mesin banyak powerful nanti tinggal dipercik busi langsung meledak tenaganya banyak tersedia banyak sebab penting juga untuk kompresi ya diperhatikan kayak pistonnya ngasap ngebul itu kan sudah enggak sehat namanya PR ya harus dikerjakan sebab enggak bisa kalau ngasap setiap ngetap oli di dua ribu kilo itu cuma cuma sedikit olinya enggak banyak enggak kan ini seribu berkala kan seribu mililiter di tap ada yang cuma satu lepek satu lepek ini berapa mili ya dibawahnya 100 mili pokoknya nah ini sudah mesinnya borok borok percuma dikasih karburator yang bagus yang mahal pun original pun enggak akan enak staternya enggak bisa mudah tokcer itu enggak bisa pun diengkol bisa nyala jalan pun nanti enggak lama mogok karena businya businya basah kena oli mesin enggak ada ledakan enggak bisa mercik mesinnya mogok jadi mesinnya kudu bagus saling berkaitan soalnya mesin bagus karburator jelek nyalanya enggak enak mesin bagus karburator bagus filter udaranya mampet ya enak juga kalau masalah busi diganti yang baru murah 15 ribu NGK kok C6 HSH HSA aja busi panas ini saya beri saya lihatkan karburatornya ya nah ini ini kering enggak basah ya namanya karburator baru kalau sampai basah itu pasti dari tangki bensinya anda yang ada kotoran butiran karat tanki ya tangki bensin ini ada karat karat itu berupa butiran masuk turun ke karburator mengganjal jarum ventilator keluar terus bensinya netes terus jadi bukan karburatornya ya Hai bukan karburatornya ya tangki bensinya anda yang kotor turun ke karbu jadi penting diberi filter bensin medianya kertas ya bukan kasa kalau originalnya dari kasa original grain supra dan lain-lain itu dari kasa bukan dari kertas lebih rapat kertas terus ada magnetnya ini untuk mengisap partikel besi logam karat-karat itu oke sekian nanti ada iklannya kampas rem gris maupun filter bensin oke terima kasih sekilat iklan saya jual gris tim ken yang paling licin varianya ada tutup biru merah orangnya putih ini hitam ini yang paling licin 5% moly disulfit inilah yang membedakan yang lain tidak ada jadi ini kelasnya heavy load shock load beban kejut yang tinggi beban gesek yang tinggi data sheetnya komplit ini bisa digogel dibandingkan dengan varian yang lain juga untuk penggunaan shock load ini beban dan kejut bisa pada kones komstir jadi bagi yang rindu kualitas ya di tokopedia saya banyak banyak yang laku nanti bisa dilihat di link pembeliannya nanti saya ikutkan di deskripsi yuk dibeli guys jadi penting ini untuk dipuli sekunder ya untuk beban gesek yang tinggi di torsi cam atau pin guide supaya mampu kontraksi dengan licin kalau licin performanya akan muncul kita bisa menikmati performanya karena kontraksinya licin waktu tanjakan juga kuat karena main karena licin ini tadi jadi main gak stuck kalau grisnya kurang licin dia akan stuck bergerak apa ya berderak pergerakannya kurang licin jadi kalau pakai ini bagi yang rindu kualitas pasti gak rugi pasti seneng nanti juga untuk kampas rem pakem non merek ini sudah saya bandingkan enam merek yang terkenal yang ada di dalam bengkel ya apa umum terdapat di bengkel-bengkel ada yang butuh penyesuaian waktu yang lama bahkan gak kunjung-kunjung pakem juga kalau yang ini dipasang langsung pakem ini pengalaman saya 13 tahun yang bengkel di pinggir jalan jadi untuk penyesuaiannya tidak butuh waktu lama jadi walaupun bergaris gak akan lama dia langsung pakem kalau yang merek lain bahkan gak kunjung pakem ada yang perlahan pakem tapi pakemnya ya gitu-gitu aja gak pakem menggigit sekali kalau ini pakem sekali terhitung ini sudah 20 set yang laku ini tinggal 10 lagi nanti saya tambah saya minta lagi ini bukan rebuild ya jadi ini penggunaan cetaan baru jadi bukan bekas lalu dipantek bahaya lepas penggunaan limnya tanda tanya lim apa sedangkan ini pabrik bukan home industry bakar ya hitam-hitam ini bukan lim biasa lim apa itu yang kacangan itu bisa bahaya membahayakan keselamatan jiwa kalau punya saya ini jamin aman nah ini ada filter bensin bisa mengawetkan karburator karena selain filter udara untuk menghadang kotoran debu pasir mengawetkan ini piston skep dan jarumnya jarum skep supaya gak mudah baret juga lubangnya ini gak termasuk kotoran yang bisa mengantong ya filter bensin ini juga menghambat kotoran terutama di tiga lubang mikro itu ada segitiga ya totalnya membentuk segitiga itu dari pilot jet kalau yang satu gede ini dari pilot skru diatur sama pilot skru kalau yang dibawa bensinnya ini kotor dia akan ngantong dibawah tiga lubang mikro ini ada kantong landasannya kuningan kalau ngendon disana kotorannya berkerak sulit itu untuk dikeluarkan walaupun pakai karbo cleaner jadi ada kasusnya karburator ini sudah gak bisa dibersihkan langsamnya gak bisa diatur walaupun koin baru dan lainnya sudah diperbaiki jadi kayak karburatornya sudah buang gitu karena tiga lubang mikronya itu terbuntu yuk dibeli guys barang-barang terbaik nanti puas makanya seneng bisa seneng kalau pakai barang yang bagus yang seperti kampas rem pakem grease paling licin filter bensin paling bagus paling baik se-indonesia oke sekian iklannya